Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ka Riki di channel YouTube Basma Kali ini kita nggak bahas soal atau konsep tentang materi pelajaran SMA Kali ini saya mau ajak kalian untuk sedikit bermain dengan sedikit percobaan sederhana dari kimia Nah, disini saya pakai percobaan dari A.O.Science, keluaran A.O.Science, judulnya Crazy Camp Nanti disini saya akan melakukan 12 macam percobaan kimia sederhana Pastikan kalian nonton nanti videonya 121, saya akan kartekan Kalian juga bisa kartekan sendiri nanti di rumah kalau kalian tertarik bisa beli Oke, disini ada 12 macam percobaan nanti ada manual lukil juga dalam bahasa Inggris Ada tentang asam dan bahasa, ada tentang bahasa jenis, ada tentang kristalisasi dan adsorption gitu ya Dan beberapa macam yang lain Oke, pastikan kalian nonton nanti dari awal sampai akhir kita mau buka dulu apa aja yang ada di dalam box ini Biar kalian bisa tahu kira-kira nanti percobaannya seperti apa Oke, kita buka sekarang ya Oke, kita mau buka nih apa aja yang ada di dalam Bagi kalian nih yang masih pemula Percobaan-percoba sederhana, kalau kalian tetap melakukannya Bagus banget, dari NO saya disini ngeluarin Itu udah cukup lengkap Semua isi di dalamnya ini yang kita butuhkan nanti untuk melakukan percobaan Seperti gelas kimia yang kecil Kemudian ada gelas kimia yang besar juga Kemudian ada piring sebagai wadah juga Lalu ada seperti wadah juga ya ini seperti balok begitu Tempat untuk meletakkan cairan nanti Ada baking soda di sini, ada zat-zatnya juga disediakan Ada pewarna makanan, ada limestone Nanti kita akan melakukan percobaannya Ya ini ada zat-zatnya Nah ini juga ada banyak nih, pasir Ya water sand, ada natural sand Ada warna putih, ada warna hijau, ada warna umum Nanti kita akan melakukan percobaan satu demi satu Ini ada alat-alatnya juga Nanti kita akan pastikan, ada pipet Nggak lupa dia sediakan pipet juga Dan Semuanya yang dibutuhkan di dalam percobaan ini ya Pengaduk juga ada Lalu ada alat cetakan seperti ini Alat-alat cetak seperti ini Dan nggak lupa disediakan kacamata plastik Untuk melindungi mata kalian Dari cipratan cairan atau gas Yang mungkin bisa mengiditasi mata kalian Cukup lengkap Jadi kalian tinggal sediakan satu tangan Kalau kalian masih ragu dengan zat-zat tersebut Oke nanti kita akan lakukan ke-12 percobaannya Pastikan kalian tonton terus Dari awal sampai akhir Karena kimia itu sebenarnya sangat Bervariasi dan Banyak yang berhubungan Dalam kehidupan sehari-hari Banyak yang sangat berhubungan dengan Protek kimia sebenarnya ini Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati